Dan satu hal lagi Bang Salis, jangan lakukan rapat tertutup. Kita nggak tahu apa yang dibahas di rapat tersebut. Kalau ini memang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sumbar, buka rapat tersebut. Sekarang kita bisa tanya, siapa sih koruptor yang sudah dimiskinkah? Karena kita juga justru melihat mereka bisa beli sel di Sukamiskin misalnya. Tapi seberapa serius penegak hukum melakukan itu dan seberapa masif dilakukan di semua kasus, itu yang nggak kita lihat dan wajar jika kita meragukan itu. Mungkin kita perlu bicara secara lebih serius karena begini, peraturan kita mungkin tidak terlalu berpihak pada korban, korupsinya. Ketika hutan dibabat, ketika korupsi jembatan, ketika korupsi sekolah, bagaimana dengan masyarakat di sekitar sana yang terimbas? Aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kita belum bisa memfasilitasi dan memulihkan hak korban itu. Salam sehat dan selamat sehat selalu. Pertemui lagi dalam BCL. Tok di kanal langka menurut agi. Bang Charles Law. Tokso yang membahas persoalan hukum. Hari ini kita dijejali juga dengan berita-berita seputar dugaan korupsi di masa bencana. Salah satunya kemarin diawali dengan kasus yang menjerat Menteri Sosial. Itu Pak Juliari Ubatwara yang perkaranya sekarang di tangan di KPK. Nah, di daerah sumbar ternyata diam-diam ada juga mulai ada dugaan penyimpangan dana penanganan bencana, yaitu bencana pandemik atau bencana non-alam yang ditetapkan presiden sekitar satu tahun yang lalu. Kalau kita kilas balik, bencana ini dulu pada saat bencana di awal-awal mulai berbah, semua orang kebingungan, banyak regulasi yang dikeluarkan, termasuk diskresi-diskresi diperbolehkan dalam rangka penanganan percepatan dan penanganan bencana. Namun, awal-awal dulu juga sebagian pihak, termasuk juga presiden, mewanti-wanti dan mengingatkan siapapun dilarang ataupun jangan coba-coba untuk melakukan penyimpangan atau upaya untuk memancing jair keruh, mengambil keuntungan di suasana yang hari ini kita masih merasakan, yaitu pandemi COVID-19. Nah, becala semua, hari ini saya keretakan-keretakan mustimewa, sahabat saya, mungkin dia, saya merasa dia sahabat saya, tapi apakah dia merasa saya sahabat dia, enggak tahu saya. Tapi bolehlah kita mengklaim ya. Bung Febri Diansah. Ini orang awak yang mengabdi di KPK beberapa waktu lalu. Dulu, dulu. Beberapa waktu lalu. Beberapa waktu lalu. Ya, beberapa waktu lalu. Dan sekarang mengguluti dunia praktisi, yaitu dunia lawyer. Dengan prinsip-prinsipnya, ya mungkin nanti kita akan tanyakan juga. Selamat sehat, Bung Febri. Di sini enggak ada selamat siang pagi, sore. Karena cuaca di sini terang terus. Bisa ditanyakan kapan saja. Iya, ditanyakan kapan saja. Jadi selamat semua. Ya, selamat semua. Di siang, sore, malam. Dan Bung Febri Diansah, mantan juru bicara Komisi Pemerintah Sengkorupsi, kita kebetulan beliau hadir di Padang. Dan mengundangnya untuk datang langsung itu sulitnya minta ampun ya. Nah, kebetulan ada agenda. Ya, kita todong saja untuk bicara tentang seputar korupsi bencana. Dan kemudian saya pikir beliau cukup punya perspektif tentang itu karena di KPK, lama. Tapi kita akan tanya saja ya. Tidak mewakili siapa-siapa, Bung Febri. Tapi mewakili diri sendiri. Kira-kira sebagai penggiat anti korupsi lah. Sampai sekarang kan masih tercatat sebagai penggiat anti korupsi. Mohon maaf, saya enggak boleh begini. Ini Bung Febri, apa yang kita khawatirkan terjadi? Ya, dulu di awal-awal bencana memang secara hukum salah satu alasan untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka kemanfaatan yang lebih besar dimungkinkan terobosan-terobosan aturan hukum dalam rangka untuk memberi kemanfaatan yang lebih besar. Dan tapi, di sisi lain itu kan dikhawatirkan. Ada freerader. Freerader yang kemudian menumpang atas nama kedaruratan, mengambil keuntungan. Freerader itu pengendara bebas maksudnya? Ya, enggak tahu juga saya. Jangan ditanya masing-masing. Tau orang begitu gitu ya. Saya itu listening saya bermasalah. Speaking-nya juga bermasalah ini. Jadi nanti dicari aja di Google. Apa itu freerader? Jadi, freerader ya. Penumpang gelap lah kalau. Tapi penumpang gelap mestinya kan. Iya, harusnya. Black passenger. Passenger. Itu salah sebenarnya. Iya, iya, iya. Gimana nih Ibu Pebri? Mungkin dari kasus ini lah. Juliari Batubara nih. Itu kan korupsinya jelas ya. Bansos. Lalu juga bahkan ada nanti wacana-wacana hukuman mati. Selama macam. Nanti baru saya tanya apa yang terjadi di sumber. Yang sekarang lagi hangat. Silahkan. Ini udah lima menit hostnya terus yang bicara dari tadi. Oh iya. Nah ini kelebihannya. Iya, kelebihannya PCL. PCL tuh kan bacana slow talk. Iya. Jadi soal bencana. Ada orang yang berpikir bahwa masa sih ada yang tega. Korupsi ketika. Mungkin lah ya. Bencana ketika banyak orang sedang menderita gitu ya. Bencana ada banyak kan. Bisa banjir. Bencana alam, non-alam. Bisa banjir alam banyak sekali ya. Gunung Merapi, gunung Meletus. Termasuk yang sekarang. Pandemi COVID-19. Bencana non-alam. Bencana non-alam. Dulu juga ada. Saat. Saat. Apa. Di Kementerian Kesehatan juga. Yang flu burung. Oke. Bu Siti Vanila ya. Iya. Jadi ada kasusnya juga. Nah orang berpikir pada saat itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa. Gak akan mungkin ada pejabat. Ya. Yang tega. Berbuat jahat. Mengambil uang. Dalam keadaan orang menderita. Semuanya terbantah sebenarnya. Dari beberapa kasus yang ada. Bahkan di kasus Bansos. Bansos COVID-19 yang nilai proyeknya itu. Ini baru nilai proyeknya sekitar 6 triliun. Padahal untuk kluster itu ada seratusan triliun lebih. Untuk dana penanganan COVID-nya. Nah dari yang 6 triliun ini. Bahkan diduga. Karena masih proses kan. Sudah. Ada menteri yang bermain di sana. Ada pihak swasta. Dan ada pejabat-pejabat lain. Termasuk juga. Mungkin juga politisi nanti. Akan bisa diungkap perannya. Seperti apa. Ternyata mereka bisa menikmati. Uang rakyat. Yang harusnya jadi bantuan sosial gitu. Artinya apa. Kemungkinan itu juga bisa terjadi. Untuk daerah lain. Dan pernah terjadi di daerah lain juga. Kita tahu misalnya. Di Aceh. Waktu bencana tsunami. Kita tahu juga. Dulu ada penanganan perkara. Terkait gempa ya. Ya NTB. Gempa di. NTB pernah yang bantuan. Palu atau NTB. Atau di beberapa daerah yang lain. Dan potensi-potensi ini. Sangat mungkin terjadi. Jadi kita berada. Seolah-olah berada pada dua sisi. Di satu sisi. Kecepatan untuk mengambil keputusan. Agar. Alokas uang yang ada. Uang ini sebenarnya kan ada. Uang pemerintah pusat. Atau pemerintah daerah ini kan sebenarnya ada. Agar uang yang ada. Itu bisa dibelanjakan. Secepat mungkin. Dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Di satu sisi ada kebutuhan ini. Sehingga. Kita kenallah ada istilah. Hukum yang tertinggi adalah. Untuk kemanfaatan. Rakyat. Begitu kan. Apa istilahnya itu. Solus Populi Suprema. Leg esto. Nah benar. Solus Populi Suprema. Leg esto. Tapi hati-hati. Keselamatan rakyat banyak adalah hukum yang tertinggi. Keselamatan rakyat banyak adalah hukum yang tertinggi. Yang jadi soal adalah. Kalau argumentasi ini. Kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan alasan. Ya ini demi keselamatan rakyat. Padahal sebagian masuk kantong. Padahal sebagian buat biaya jet pribadi misalnya. Kan itu ditemukan. Dugaannya di fakta-fakta kasus Bansos kemarin. Jadi di satu sisi ada kebutuhan cepat. Ada orientasi bagaimana keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Tetapi di sisi lain kita paham. Kewenangan. Pengambilan keputusan dan kebijakan. Yang minim pengawasan. Atau yang tidak diuji secara berlapis. Itu punya risiko korupsi masing-masing. Kita enggak tahu korupsinya untuk kepentingan sendiri. Atau untuk kepentingan kolega. Atau untuk kepentingan yang lain. Kita enggak tahu. Di dua sisi itulah sebenarnya kita sedang dihadapkan pada tantangan. Apakah korupsi yang terjadi di saat bencana. Itu secara otomatis. Kemudian penyimpangan yang terjadi pada saat bencana. Itu secara otomatis adalah korupsi. Karena orang pasti berdebat. Harga masker. Betul. Pada bulan sekitar bulan Maret. Nah Maret 2020. Itu kita enggak tahu harganya. Kalau sekarang beli di toko online begitu ya. Ya 10. Mungkin sekitar satu kotak itu. 50. Yang isinya 50 masker itu mungkin bisa 35 ribu, 40 ribu. Itu paling mahal mungkin 100 ribu. Tapi bagaimana dengan harga pada bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Harganya bisa sangat tinggi. Tapi apakah harga tinggi ini bisa jadi patokan untuk pengadaan yang dilakukan pada saat itu. Bagaimana jika ada para penimbun masker yang bekerja sama dengan pejabat publik yang punya kewenangan untuk itu dan kemudian membeli masker itu. Atau APD yang lain. Ini kan satu soal yang harus dilihat dan dipilah secara lebih hati-hati. Jadi kita tidak sedang hanya bicara secara moralitas korupsi di tengah bencana itu buruk. Tetapi jauh lebih dalam dari itu. Kehati-hatian untuk melihat kondisi khusus itu. Jadi ya tetap saja data dan bukti akan bermain. Kalau misalnya di Sumatera Barat ada temuan. Saya baca di berita ya. Ya betul. Saya tambahkan ini. Jadi sekarang ada Pansus DPRD Provinsi Sumbar sedang menyelidiki dugaan penyimpangan belanja penanganan COVID di BPPBD Sumbar. Yang angkanya itu kalau saya baca itu dari sumber media yang ada itu 150 miliar. Ini lagi Pansus dan sedang berjalanan. Terakhir kemarin mereka ke BNPB untuk mengkonfirmasi. Nah itu salah satunya katanya belanja-belanja yang tadi Bumpe Ibrisitra. Itu yang harus dibuktikan nanti. Jadi kalau membandingkan harga saat itu Maret dengan harga saat audit dilakukan apalagi sekarang pasti gak akan sebanding. Memandang kondisi bencana dalam kondisi normal itu harus hati-hati juga ya. Dan ada aturannya sebenarnya harga wajar itu apa saja faktor yang membentuk harga wajar. Nah saya yakin auditor mestinya sudah melihat hal tersebut. Dan juga bisa dibandingkan sebenarnya harga di secara nasional seperti apa, harga di beberapa daerah seperti apa. Kita kan belum bisa masuk terlalu detail ke sana karena hasil audit itu juga belum kita pegang. Tapi yang diharapkan adalah proses yang bergulir di legislatif saat ini itu tidak hanya menjadi komoditas politik saja. Itu poin yang paling krusial yang perlu diingatkan. Jadi publik juga perlu mengawasi proses ini agar betul-betul menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di Sumatera Barat. Jangan sampai kemudian yang terjadi proses politik yang jauh lebih kental misalnya aspek transaksionalnya saja. Nah kita tentu berharap hal itu tidak terjadi. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oke itu bagus sekali dan memang harus dilakukan gitu kan. Tapi jangan berhenti hanya sampai di sana. Oke, nah Bung Pebri tadi di awal saya mengatakan begini, satu per satu sudah mulai muncul ya. Dugaan-dugaan awal. Kalau bicara kasus yang mensos kan itu OTP oke lah. Ya OTC. Prosesnya langsung ke proses hukum gitu. Langsung berurusan dengan penegak hukum. Nah disumbar disana kalau kita lihat konteksnya kan ini belum ke penegak hukum. Tapi masih proses politik ya kan. Tanda petik fungsi pengawasan DPRD yang lagi berjalan. Ini kan beda spektrumnya melihatnya seperti itu. Nanti ada temuan BPK diteruskan ke DPRD. DPRD kemudian melakukan penyelidikan lebih awal. Nah kira-kira apakah ini saya pikir begini ya. Saya khawatir kemungkinan terjadi di tempat lain ada gak yang begini-begini. Kalau karakteristik anggarannya kan sama. Iya bencana ini kan nasional ya. Bencana ini juga situasinya bukan hanya nasional kan. Internasional kan sebenarnya. Seluruh dunia ini makanya disebut pandemi kan. Iya betul. Jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tapi kita juga tidak adil kalau mengatakan. Karena ini terjadi di sumbar maka pasti juga terjadi di Riau. Pasti juga terjadi di Jambi dan lain-lain. Tetapi BPK ini kan juga bukan hanya BPK sumbar kan. BPK itu lembaga negara yang independen. Dan ruang lingkup tugasnya se-Indonesia. Tentu harapannya potret terhadap dana penanganan COVID ini juga dilakukan di Jakarta. Ataupun di daerah-daerah yang lain. Oke. Nah saya ingin tambahkan sedikit ini saya baru ketemu. Jadi ada 4 potensi korupsi di Bansos COVID-19 itu sebenarnya. Di luar kasus real yang sudah terjadi ya. Ini pemetaan awal. Itu warning-warning juga dulu di awal ya. Untuk diantisipasi. Warning awal yang disampaikan oleh KPK pada saat itu. Satu di proses pengadaan berantai jasa. Pengadaan berantai jasa. Nah di aspek pengadaan berantai jasa itu jadi soal misalnya. Harga, prosedur. Beli APD-nya. Betul. Perusahaan yang menyediakan APD. Nah ada juga potensi nih ya. Potensi atau ya katakanlah risiko konflik kepentingan. Tiba-tiba perusahaan. Saya pejabat. Misal ya. Saya pejabat yang punya kewenangan untuk mengalokasikan anggaran. Untuk pengadaan alat bantu atau sejenisnya penanganan COVID-19. Dan karena tidak semuanya siap sekarang. Pengusaha di bidang kesehatan. Maka saya suruh aja keluarga atau teman. Bikin deh perusahaan. Karena memang waktu itu kan juga belum banyak juga rekanan yang dalam tanda petik bisnis ini. Memang banyak sekali rekanan baru ya. Artinya rekanan-rekanan lama mungkin juga tak untuk bisa masukin barang. Oke lah. Tapi yang karena ini tiba-tiba permintaan membudak kan muncul aja tuh. Biasanya muncul perusahaan-perusahaan baru. Iya. Dan gak salah juga. Kalau ada orang mau bikin perusahaan karena peluang bisnis kan gak salah. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau perusahaan itu misalnya hanya kamuflase saja. Jadi perusahaannya seolah-olah atas nama A. Tapi sebenarnya itu milik B. Dimana si B ini punya hubungan kekerabatan dengan si pejabat C. Nah ini yang jadi masalah. Jadi A ini hanya perusahaan bendera. Dan ketika ada harga yang tidak wajar di sini. Keputusan yang diambil oleh si pejabat ini bisa diduga keputusan yang koruptif. Ini tentu perlu investigasi. Tidak bisa hanya melihat oh ada selisih harga. Tidak cukup hanya itu. Di kasus Bansos kan gitu ya. Di kasus Bansos mulai ditemukan. Bencana-bencana terjadi kan begitu ya. Ya itu yang kemarin sempat disimulasi kan. Salah satunya misalnya perusahaan sardennya gitu ya. Udah ada juga yang bukan perusahaan sarden yang lansinya ada gitu ya. Itu yang bahaya sebenarnya kalau kita lihat dari konsep afiliasi atau konflik kepentingan itu sendiri. Nah apakah mekanisme anti konflik kepentingannya ada? Saya tidak yakin itu bisa berjalan dengan cukup bagus ya. Nah semoga di Pansos ini salah satu poin. Pansos ya namanya? Iya Pansos. Di Pansos ini salah satu poin yang didalami adalah relasi aktornya. Mestinya itu bisa ditelusuri ya. Relasi aktor antara pengambil kebijakan dengan vendor itu pemiliknya. Siapa sebenarnya gitu kan. Bisa saja ditulis pemiliknya yang lain kan. Terlalu gampang untuk membuat itu. Tapi ditelusuri lebih lanjut. Agar fakta yang ditemukan adalah fakta-fakta yang betul-betul material dan kuat. Jadi bukan sekedar naming and shaming. Bukan sekedar ya ini kepentingan politik tertentu yang tidak dapat jatah misalnya. Jangan sampai tools politik yang konstitusional digunakan untuk itu. Sehingga jangan juga kita langsung ambil kesimpunan terlalu dini ya. Mengatakan bahwa ini ada unsur pidana, ada unsur pelanggaran. Karena prosesnya sedang berjalan. Saya juga, kita harus hati-hati juga kan untuk menyatakan itu. Kenapa? Karena ketemuan BPK kan tidak selalu juga berujung kepada proses pidana. Ini yang harus dipahami Bang Charles. Saya harus tekankan Bang Charles ya. Auditor, bisa BPK, bisa BPKP, menemukan kerugian keuangan negara. Misalnya begitu ya. Apakah ketika ditemukan kerugian keuangan negara otomatis itu korupsi? Saya bisa bilang tidak. Jadi tidak otomatis itu adalah korupsi. Bisa saja kerugian keuangan negara ini karena persoalan perdata. Buan prestasi misalnya gitu. Ya selesaikan secara perdata. Jangan selesaikan dengan undang-undang tidak berdana korupsi. Bisa saja persoalan administratif. Bisa saja karena kelalaian. Bisa saja belanja kuitansi inak daru. Bisa saja karena tidak kompeten. Dalam tanda kutip, mohon maaf. Karena kebodohan dalam pengelolaan misalnya. Karena gagap waktu itu ya mungkin ya. Itu salah. Tetapi belum tentu korupsi. Oke. Nah, pansus ini kan bukan hanya mencari dugaan tidak pidana korupsi kan. Tetapi untuk mencari fakta-fakta yang lebih detail berdasarkan temuan dari BPK tersebut. Artinya secara hukum memang kemudian kalau kita baca kewinan dengan DPRD ya. Dia tidak pada posisi penyelidikan seperti penyelidikan hukum yang dilakukan oleh apapun. Tapi pansus itu kan menjalankan fungsi penyelidikan politik kan ya. Tapi penyelidikannya itu tidak penyelidikan dalam konteks. Oh pro justisia begitu ya. Saya minum dulu ya. Ini gelasnya belum ada tulisannya. Ya, kita minum dulu. Nah, makanya kemudian. Pengungkapannya, saya setuju itu. Itu bisa sangat lebih luas ya. Dan sekedar pengungkapan kalau ini konteksnya adalah penyelidikan hukum atau pro justisia. Dan satu hal lagi Bang Seles. Jangan lakukan rapat tertutup. Kita nggak tahu apa yang dibahas di rapat tersebut. Kalau ini memang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sumbar, buka rapat tersebut. Oke. Kecuali memang kalau di persidangan kan yang persidangan tertutup itu kalau terkait anak, terkait asusila, dan lain-lain. Dan DPRD kan punya kewenangan untuk membuat rapat terbuka itu. Biarkan fungsi pengawasan itu berjalan. Pejabat yang berwenang menjelaskan apa adanya dengan bukti-bukti yang dia miliki. Kalau pejabat bilang, oh ini memang harga wajar pada saat itu, argumentasikan saja. Nggak ada masalah dengan itu. Sehingga publik juga bisa menilai. Dan dokumennya harus dibuka. Jadi para jurnalis bisa meliput misalnya. Dan itu kan bagian dari kontrol publik juga terhadap proses ini. Agar seperti yang tadi Bumpebri bilang, karena banyak pansus yang kemudian akhirnya berakhir dengan masyarakat politik saja. Dan tanda petik damai secara politik. Di tingkat DPRD pun juga begitu. Banyak pansus yang kemudian tak berujung apa-apa. Maksudnya kalau ini dibuka kan, masyarakat yang punya informasi tentang itu mungkin misalnya, saya ikut memberikan. Iya, bisa ikut memberikan informasi bahwa misalnya, sebenarnya itu maskernya dari saya tuh. Iya, iya, iya. Pas saya jual ke sana cuma 3.000 rupiah. Kayak kasusnya pansus itu kan akhirnya rekanan yang dulu gagal. Justru itu yang memberikan informasi. Memberikan second opinion terhadap proses ini. Bahwa dulu saya sempat masukin dengan kualifikasi yang lebih bagus, tapi ternyata nggak dipilih gitu-gitu kan. Dan informasi itu bisa berasal dari mana saja. Bisa saja dari vendor yang kalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Sepanjang memang itu bisa dibuktikan. Kalahnya bukan karena sakit hati juga. Meskipun tetap harus hati-hati begini ya. Ada juga salah satu modus vendor yang membuat penawaran dengan harga sangat murah dan nyaris tidak masuk akal. Nah, ini juga harus dipahami ya Bumpe Bria. Tidak selalu juga pengadaan barang biasa itu orientasinya murah saja. Karena ada syarat kualitas kan. Jadi kalau kualitas misalnya syarat kualitas 3 lapis kan biasa kan. Semuanya bisa bikin 3 lapis. Tapi syarat kualitas misalnya indeksnya 3, 4 atau 5 gitu. Sementara ada vendor yang bisa harganya semurah mungkin. Tapi ternyata ketika diuji, kualitasnya jauh lebih rendah. Kalau itu yang dipilih hanya karena dia lebih murah maka prinsip dasar pengadaan untuk memilih yang terbaik dan termurah itu gagal. Nah, ini juga harus hati-hati. Belum tentu juga semuanya bisa kita terima sebagaimana apa yang disampaikan. Murah itu tidak murahan ya? Murah boleh tapi jangan murahan. Meskipun ada juga yang bilang ada harga ada rupa. Ada rupa, ada rago. Ada rupa, ada rago. Ada pau, ada kaki. Ada usau, ada rasaki. Kayak masker itu ya. Kalau yang normal kan 3 lapis ya. Kalau yang ratusan itu biskuit. Kue lapis itu. Fokus-fokus. Baik. Nah, saya mau angkat sedikit ya. Tadi seperti yang Bu Febri. Belum tentu juga ini menjadi indikasi terjadi tempat lain. Tapi, saya agak mengkhawatirkan ya. Karena memang kemudian ini pandeminya nasional ya. Bahkan dunia, sepertinya Pandora akan adanya perkara serupa di tempat lain. Saya pikir tidak menutup kemungkinan kan. Dari karakteristik yang ada, tidak menutup kemungkinan. Karena begini. Ada beberapa fenomena terkait pengelolaan dana COVID ini ya. Satu pengadaan tadi yang kita sebut ya. Yang kedua itu soal realokasi dan refocusing anggaran gitu kan. Sempat ada wanti-wanti pada saat itu di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jadi, di daerah yang menyelenggarakan pilkada ada risiko bantuan-bantuan itu didistribusikan atau digunakan untuk kepentingan mendukung petahana. Atau pihak yang didukung oleh petahana. Kan bisa saja petahana gak maju lagi karena sudah selesai kan. Kemudian dukung pihak lain gitu kan. Itu salah satu potensi kebijakan koruptif yang terjadi. Atau mencari uangnya, misalnya dari selisih dari margin harga itu untuk membiayai calon tertentu. Belum tentu calon petahanan bisa juga jadi calon yang lain. Nah potensi-potensi penyimpangan seperti ini kan juga sangat mungkin terjadi di semua daerah. Potensinya ya. Di semua daerah yang melakukan realokasi dan refocusing anggaran tersebut. Belum lagi ada yang ketiga misalnya potensi korupsinya soal sumbangan dana pihak ketiga misalnya. Kalau disini mungkin gak ada ya. Di laporan BPK itu karena terkait dengan harga, selisih harga ya. Ya, itu jadi modi terkait. Makanya kemudian kita berharap ini tidak terjadi juga di tempat lain. Tapi memang ini bisa menjadi semacam portret saja di awal. Bahwa memang satu hati-hati dengan dana bencana ini. Karena tadi Ibu Bebri udah mengatakan di awal diskresinya itu ada. Bahwa kemudian butuh kecepatan, ketepatan dalam penanganan COVID-19. Setiap kali kalau pakai hukum normal, kita dalam hukum belajar itu kan diskresi itu. Itu kan pengadaannya pasti akan berpilih-pilih dan lain macam. Ya udah selesai COVID-19nya baru selesai pengadaan. Sudah selesai COVID-19 baru muncul gitu. Tapi kan yang mendemikin kan tadi, itu tadi ya. Orang, karena beberapa kejadian kan juga sudah terjadi gitu ya. Niat-niat naluri jahat. Orang yang mengumpulkan uang kan selalu ada. Ada orang yang mengambil keuntungan. Ya minimal. Sumbernya kedua, khusus bencana dan pengalaman juga. Dulu bencana alam. Ya. Sepanjanya gempa ya. Masalah bantuan gempa dan lain macam. Saya korban juga dulu. Bagaimana lamanya proses itu ya. Tapi memang kemudian menurut Umbung Pebri ini. Kalau memang ini bergulir ya. Seperti yang tadi ya. Kira-kira. Apa? Seperti wacan hukuman mati dan segala macam itu. Gimana nih perspektifnya? Saya termasuk yang tidak begitu yakin. Ada yang namanya panasea. Panasea itu kan seperti pokoknya minum obat ini. Semua penyakit sembuh gitu kan. Jadi hukuman mati bukan? Bukan panasea. Dan... Hukuman mati itu efektif. Untuk bisa mendongkrak gitu lah. Atau membuat sebuah negara berhasil memberantas korupsi. Itu juga harus diuji lagi. Oke. Misalnya begini. Negara mana yang menerapkan hukuman mati. Dalam... Terhadap para pelaku korupsi. RFC. Bagaimana posisinya dibanding negara-negara lain. Di IPK. Dalam pemberantasan korupsi. Misalnya corruption perception index. Negara Skandinavia yang... Justru bukan hanya... Artinya penanganan kasus korupsi itu bukan faktor tunggal. Kasus korupsi ditangani ya. Tapi CPI itu kan ada sembilan survei. CPI kan survei dari sembilan itu. Keseriusan membenahi penegakan hukum. Roses pelayanan publik sebagai perizinan. Birokrasi dan lain-lain. Itu banyak sekali. Risiko korupsi politik misalnya. Jadi orang dihukum mati. Itu belum tentu akan mendongkrak. Atau memperbaiki posisi Indonesia. Dalam pemberantasan korupsi di dunia internasional. Banyak diskusi yang perlu dilakukan. Selain juga... Kalau saya sih agak... Gimana ya? Ngelihat pendapat... Pernyataan dari beberapa aktor politik. Yang mengatakan... Saya setuju hukuman mati. Bansos apa? Pelaku korupsi bansos harus... Wah, menikmum ham juga menyatakan. Di hukum mati. Wah, menikmum ham terakhir. Nah, pertanyaannya. Pasal yang digunakan pasal apa? Pasal yang bencana itu. Pasal suap. Iya, suap. Di satu sisi... Ada pimpinan KPK juga yang bilang... Korupsi bansos saat bencana... Karena... Kan itu kan pasal tiga ya? Kalau yang hukuman mati... Nah, harusnya. Itu pasal dua ayat satu kan. Yang ada kondisi khusus. Tetapi... Faktanya saat ini... Yang digunakan adalah pasal suap. Pasal suap itu ancaman hukuman maksimalnya. Minimal 4 sampai 20 tahun. Atau seumur hidup. Ini bukan edukasi yang bagus bagi masyarakat kan. Ketika di satu sisi bicara hukuman mati... Tapi di sisi lain pasalnya gak dipakai. Pasal suap. Eh bukan pasal yang... Ada ancaman hukuman mati. Yaitu pasal dua. Pasal dua ayat satu kan. Yang ada ancaman hukuman mati. Ini saja sudah menunjukkan bahwa... Apa ya? Bisa disebut... Apa istilah di padangnya itu ya? Lainan di KCN, lainan di lakuan. Ya, pokoknya begitulah. Beda di mulut, beda di hati ya. Nah, belum lagi kalau... Misalnya yang dihukum mati... Juga punya informasi... Tentang pelaku-pelaku yang lain. Tertutup akhirnya. Itu juga salah satu risiko. Dan... Sekarang kita berdebat lagi... Apakah yang paling penting adalah... Pengembalian kerugian keuangan negaranya. Hukuman yang konsisten terhadap semua pelaku. Apa gunanya satu orang atau dua orang dihukum mati. Tetapi pelaku lain... Yang mungkin saja lebih besar... Itu tidak diproses. Faktor kegagalan dari pemberantasan korupsi itu... Tidak konsisten dan tidak diprosesnya... Semua pihak yang terlibat. Saya lebih melihat seperti itu sebenarnya. Dan di KPK juga terjadi ya. Beberapa aktor-aktor yang kemudian tersebut... Di pengadilan, dalam putusan, dalam kelamatan... Ternyata tidak diproses lebih lanjut. Itu yang jadi pertanyaan terus. Misalnya orang akan bertanya... Bagaimana dengan para politisi... Di kasus KTP elektronik yang namanya disebut. Bagaimana dengan... Yang sekarang kalau kasus Bansos kan... Sudah mulai ada nama politisi yang disebut. Dan kemudian ada politisi juga... Atau pengurus partai yang mengembalikan uang. Karena dulu pernah terima mungkin ya. Setelah ketahuan kembalikan gitu kan. Itu kan sudah mulai disebut. Nah kita lihat nanti. Apakah mereka akan diproses? Atau mereka diproteksi? Atau KPK punya kebijakan lain... Di era pimpinannya sekarang? Kita nggak tahu. Tapi saya melihat memang... Karena rezim hukum kita... Masih memungkinkan adanya... Pindana mati ya. Ya oke lah itu sudah given seperti itu. Kalaupun mau diperdebatkan... Ya itu mungkin revisi... Terhadap ancaman itu. Tapi memang kemudian digunakan... Cara selektif diputusannya. Kan begitu. Nah jadi serius ya. Ada trik lain nggak? Kan katanya juga... Bagaimana dengan upaya pemiskinan? Gak? Karena kan... Apa ya? Hukumlah orang itu... Sesuai dengan profilnya. Kalau dia politisi... Ya cabut hak politiknya. Kan itu yang sudah dilakukan juga. Kalau dia bisnismen misalnya... Tutup akses... Untuk dia kembali menjadi seorang bisnismen. Salah satunya misalnya... Perusahaannya juga dituntut... Kemudian dipilotkan dan segala macam. Nah yang begitu-begitu... Menurut Umbung PMB gimana? Ketimbang yang kemudian begini. Ya misalnya kalau... Apa? Bancaris begitu ya. Dihukum untuk tidak boleh bicara. Nah ini masalah. Pasti... Sangat berat. Disita mic-nya. Atau kayak anggota DPR... Dimatikan mic-nya. Jadi ada beberapa jenis... Pidana tambahan. Seperti... Pembayaran uang pengganti. Nah pembayaran uang pengganti ini... Bancaris kalau mau begini nggak apa-apa? Saya agak trauma nih kalau begitu-begin ini agak trauma. Karena memang sebenarnya kan... Kadang-kadang tangan kita begini bukan... Ya capek juga kalau... Bukan soal ke... Ini gara-gara ada yang komen nih terima kasih. Viewers-nya BCL. Dendam boleh begini. Jadi agak susah. Tapi yang komen itu... Menyumbangkan... Viewer-nya BCL juga. Jadi harus berterima kasih. Sebenarnya beliau nggak memahami juga... Kenapa saya begini. Ini kan... Di sini kan ruangannya dingin ya. Jadi wajar. Lalu... Suting yang waktu itu kan malah. Iya. Lalu sebenarnya menutupi perut juga. Seperti yang terlalu kelihatan nggak? Ya sebenarnya... Sombong. Sebenarnya bisa dipahami. Bukan sombong. Bukan sombong. Bukan angkuh begitu ya. Apalah saya ini untuk disombongkan. Jadi pertanyaannya tadi apa? Lupa. Itu loh. Ada upaya misalnya memiskinkan. Kemudian... Mencabut hak politik. Dan itu kan jalan. Ya itu dijalankan. Tapi mungkin yang jadi PR adalah... Soal penghukuman ya. Saya melihat ada beberapa catatan. Pertama, apa yang disebut dengan disparitas? Ini masih jadi kritik terus ya. Makamah Agung sudah membuat pedoman. Agar hukuman itu lebih adil. Jadi jangan sampai korupsinya gede tapi hukumannya kecil. Ada angkanya waktu itu. Iya. Sudah ada pedoman itu. Tapi masih pasal 2 dan pasal 3. Seingat saya ya. Saya nggak tahu sekarang sudah ada pasal suap atau tidak. Tapi di korupsi itu kan sebenarnya ada 7 klasifikasi korupsi. Jadi itu satu isu penting. Disparitas. Disparitas ini bukan hanya soal hukuman. Tapi juga tuntutan. Jadi jangan sampai kemudian karena... Jadi tuntutan itu berardingannya ya berdasarkan perbuatannya. Bukan berdasarkan faktor subjektif atau kedekatan. Itu jangan sampai terjadi. Nah ini satu hal yang penting kalau kita bicara efektivitas pemidanaan. Yang kedua baru bicara soal hukuman tambahan tadi. Pidana pokok dan pidana tambahan. Nah pidana tambahan itu salah satunya kan kalau di KUHP. Itu pencabutan hak politik. Atau pencabutan hak-hak tertentu yang bisa dijatuhkan oleh hakim. Itu sudah mulai diterapkan. Tapi apakah itu jadi standar penuntutan se-Indonesia? Betul. Saya belum melihat ada standar itu. Kebanyakan KPK aja yang menggunakan itu ya? Setahu saya KPK sudah menuntut cukup banyak ya. Para politisi hampir selalu dituntut pencabutan hak politik. Jika korupsi yang dilakukannya itu terkait dengan keundangan politiknya. Karena kan simpel cara berpikirnya. Ketika dia menduduki jabatan politik. Dia dipilih oleh rakyat misalnya. Dan dia korupsi pada jabatan politik itu. Dia mengkhianati para pemilihnya. Sehingga dia tidak pantas lagi untuk mencalonkan diri lagi. Ya pencabutan hak politik misalnya. Tapi berapa lama waktunya. Dan bagaimana sara-sara untuk maju lagi. MK juga sudah punya putusan. Zipun itu juga didiskusikan ya. Kontroversial ya. Pemiskinan. Tapi saya agak ragu dengan tagline pemiskinan ini. Bukan ragu dengan efektivitasnya. Tapi ragu dengan keseriusan penegak hukum. Sekarang kita bisa tanya. Siapa sih koruptor yang sudah dimiskinkan? Karena kita juga justru melihat. Mereka bisa beli sel di Sukamiskin misalnya. Pada saat itu. Walaupun Sukamiskin ya. Iya Sukamiskin. Saya gak tau juga itu asal katanya. Dari mana lapasnya begitu ya. Kalau daerahnya beda mungkin ya. Sukamiskin. Suka mandi ada juga di daerah Jawa Pari. Suka-suka gitu ya. Bertentangan di kampung saya. Suka mandi. Dan kita gak pernah lihat itu. Jadi misalnya uang pengganti dibayar berapa begitu. Atau rata-rata kan memilih kurungan badan lagi ya. Itu salah satu potensi bias yang lain. Jadi dia gak bayar-bayar. Belaga miskin. Padahal kemarin itu pas dilapas kan kelihatan. Pakaiannya masih parlante. Jamnya masih mahal. Bisa keluar main. Bisa juga keluar. Keluar main. Dan itu kan bukan hanya isu. Sudah terkonfirmasi dari OTT yang dilakukan oleh KPK di sana. Jadi pemiskinan itu sebenarnya harapannya jangan sampai jadi tagline saja. Jangan sampai jadi ya simbolik saja. Tapi sebenarnya gak pernah dilakukan. Kalau secara teknis pemiskinan kan sebenarnya juga bisa dilakukan dengan undang-undang pencucian uang. Dengan pasal gratifikasi sebenarnya juga sudah bisa dilakukan. Tapi seberapa serius penegak hukum melakukan itu dan seberapa masif dilakukan di semua kasus itu yang gak kita lihat dan wajar jika kita meragukan itu. Kira-kira itu curhatannya Bung Bebri ya. Sebagai mantan orang KPK. Dan saya pikir ini juga sudah disampaikan dari dulu. Karena kadang bicara penjeraan itu kan tidak hanya KPK juga. Hanya KPK. Bagaimana di pengadilannya? Bagaimana di lapasnya? Belum lagi kalau kita bicara remisi. Remisinya belum diskon-diskon kalau dia PK dan segala macam. Jadi kadang-kadang ya taruhlah pun KPK sudah nuntut tinggi. Bisa jadi dia bisa main di lapas atau di proses remisi. Gerasi dan segala macam itu termasuk. Jadi terlalu banyak apa ya? Celah dan terlalu banyak lobang yang sekarang masih terbuka. Termasuk juga PK kan. Kemarin juga ada beberapa yang diturunkan. Arti Johor Pensiun kan gelombang PK kan. Banyak-banyak lah. Banyak terpindahan kasus korupsi kemudian. Ini juga penting untuk kita lihat hingga. Dan tren itu juga sepertinya baru KPK saja yang kemudian memberikan asal tambahan terhadap apa ya? Pejabutan hak. Pejabutan hak politik gitu. Tapi undang-undang kita juga punya masalah, Mbak Charles. Misalnya nih. Tentang uang pengganti. Ada kasus korupsi dengan kerugian negara lebih dari 1 triliun. Kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Tapi uang pengganti yang diatur adalah uang pengganti sebatas maksimal uang yang dinikmati oleh pelaku. Sekarang yang jadi soal. Saya adalah kepala daerah yang memberikan izin terhadap alih fungsi hutan sehingga kekayaan hilang 1 triliun. Saya terima swap cuma 100 miliar. Terima swap 10-20 miliar. Artinya undang-undang cuma mengatur kewajiban uang penggantian saya itu cuma sebatas ini. Itu sama sekali nggak adil dan mungkin kita perlu bicara secara lebih serius karena begini. Peraturan kita mungkin tidak terlalu berpihak pada korban korupsinya. Ketika hutan dibabat, ketika korupsi jembatan, ketika korupsi sekolah, bagaimana dengan masyarakat di sekitar sana yang terimbas? Aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kita belum bisa memfasilitasi dan memulihkan hak korban itu. Itu juga jadi satu soal. Sehingga, ini kritik atau kritik buat pemberantasan korupsi sebenarnya. Kalau ditanya ke masyarakat, masyarakat mungkin senang ada yang ditangkap. Masyarakat mungkin marah begitu ya ketika ada yang korupsi. Tetapi, apakah masyarakat merasakan? Terpulihkan. Dan haknya terpulihkan. Apa yang hilang darinya terpulihkan setelah kasus korupsi ditangani. Kembali ke pansos misalnya tadi. Itu yang paling penting. Apakah masyarakat penerima pansos terpulihkan haknya ketika kasus ini diungkap? Paling-paling kan hanya menghukum itu. Tapi yang masyarakat tidak dapat bantuan kan tetap saja tidak dapat bantuan. Atau dia dapat bantuan dengan kualitas rendah. Mesti ini kan dikompensasi ya. Kalau memang perspektifnya korban dulu. Siapa yang kemudian menerima pansos tidak layak diberikan lebih oleh yang bersangkutan, bukan negara. Dan ini kan butuh kebijakan besar sebenarnya untuk bisa mengalokasikan kembali ke masyarakat. Ini agak ada juga nih komentarnya. Saya kayak kasus kejiwasraya ya. Akhirnya kemudian negara menalangi kerugian nasabah yang dikorupsi itu dengan APBN waktu itu. Nah ini gimana nih saya, karena bukan bidang saya ya. Sudahlah orang ini mengkorupsi uang nasabah, lalu untuk menjaga stabilitas perusahaan, karena itu BUMN, diintervensi lagi oleh negara. Mekanismenya yang saya tahu kalau ada uang pengganti. Uang pengganti sebesar yang dinikmati oleh pelaku. Nah pelakunya yang cukup banyak, yang diduga menikmati itu kan pihak swasta, yang triliunan rupiah itu. Jadi memang dia harus mengganti itu. Yang jadi pertanyaan, uang pengganti itu masuk ke kas negara. Bukan langsung masuk ke kas jiwasraya. Sehingga jiwasraya kalau mau dibantu untuk pemulihan dari kas negara lagi. Nah ini yang jadi diskusi juga, apakah bisa misalnya ada kontribusi langsung. Mungkin jiwasraya terlalu rumit ya, kalau kita jelaskan prosesnya. Misalnya ada korupsi bangunan sekolah. Bangunan sekolah dikorupsi, kemudian ada kerugian negara di sana, ada uang pengganti. Bisa nggak uang pengganti ini langsung digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut? Ini yang jadi salah satu diskusi juga. Karena dari perspektif keuangan negara akan mengatakan, kalau begitu rumit nanti pengaturannya segala macam. Yang jadi soal lagi, kalau uang itu masuk ke kas negara, sementara kita tahu juga alokasi anggaran untuk jalan untuk sekolah, kadang-kadang juga dipegang alokasinya oleh para anggota DPR RI atau DPRD. Bagaimana dengan sekolah ini kalau tidak ada channel di sana? Akhirnya nggak jadi. Jadi masyarakat di sana tetap mungkin belum tentu bisa dapat fasilitas sekolah. Dan kebanyakan kan kasus-kasus korupsi yang kemudian terkait dengan pengadaan barang biasa atau pembangunan, itu kan akhirnya terbekalai. Karena memang begitu ada kasus korupsi, orang beramai-ramai meninggalkan, dan nggak berani lagi untuk kemudian melanjutkan pembangunan. Dua kali rugi dong negara. Jadi cara berpikir dan regulasi yang berpihak pada korban dan pada kemanfaatan terhadap korban, itu hal krusial yang juga saya kira perlu jadi strategi besar dalam pemberantasan korupsi. Selama ini banyak yang katakanlah tidak cukup kuat strategi pemberantasan korupsinya, tetapi bolong besar di aspek korban ini. Mungkin itu bisa jadi kesempatan ke depan untuk bisa lebih dirasakan masyarakat manfaat. Dalam konteks bencana dua kali korban. Korban bencana alam ya. Korban, korupsinya juga iya. Korupsinya iya juga. Dan saya pikir mungkin ini juga semakin meyakinkannya dihukum hati lagi tadi. Balik ke situ lagi. Hukuman seberat-beratnya saya kira perlu dan juga, tapi identifikasi informasi dan bukti yang seterang-terangnya juga jauh lebih penting. Agar kalau ada korupsi atau penyimpangan di satu sektor, jangan hanya di sektor itu saja. Jadi perlu dilihat yang lainnya, sekalipun dia terafiliasi dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi harus ditelusuri semuanya. Semoga bisa ditelusuri semuanya. Ini mau dihabisi. Sekali lagi semoga. Karena sudah ada kode-kode mau selesai. Jadi saya harus cari kata penutup. Karena kalau bicara sama Bung Pebri itu kebetulan dari Padang ini kan waktunya kan terbatas. Sementara substansi yang ingin beliau sampaikan, baik pengalaman beliau di KPK sebagai mantan jubir ya, menjuru bicara itu kan itu pusat informasi lah. Isi kepalanya itu memang seluruh KPK itu mulai dari masalah kepegawaian, masalah perkara, masalah apapun ya. Karena harus siap ya dengan, bahkan dulu masalah ini juga ya. Masalah apa? Radikal apa? Taliban dulu ya. Masalah sarapan, ini, sarapan tahanan. Ah, sarapan tahanan. Masalah nasi goreng dulu juga sempat ditanyakan ke beliau. Mungkin karena itu dia berhenti ya. Karena terlalu banyak. Banyak masalah yang harus dia jelaskan sebagai jubir. Dan memang saya lihat Bung Pebri lebih ceria ya, lebih lepas ngomongnya. Lebih bahagia sekarang. Kan enggak ada beban ya. Saya terima kasih Bung Pebri Diansa, salah satu toko Minang. Ya saya pikir ini penting. Kita bangga juga gitu ya. Ada toko Minang, pegiat anti korupsi yang mudah-mudahan masih tetap terus di dalam jalan yang sudah dipilih ya, untuk mengkampanyekan dan menularkan nilainya anti korupsi. Termasuk di kantor yang baru sekarang ya. Kantornya itu visi integritas, ini promosi saja. Besok bayar iklan di sini. Kalau sekarang masih kompis. Karena sama-sama merintis. Beliau merintis integritas, saya merintis ini. Dan ini kolaborasi yang baik. Dan kesimpulannya yang ingin saya katakan, bahwa memang kemudian apa yang kita khawatirkan, sedikit banyaknya sudah mulai agak muncul ya. Indikasi-indikasi adanya penyimpangan. Dan saya pikir ini menjadi sinyal kita bersama bahwa, apalagi sekarang pandemi itu masih berlangsung ya. Dan koron kabarnya kan, pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran untuk sampai 2-3 tahun ke depan ya, berdasarkan PERPU itu. PERPU 1 2020 kalau nggak salah saya, untuk penanganan COVID. Dan belanjanya luar biasa ya, sampai hampir 900 terakhir ini. Soal anggaran yang kemarin aja ini ya, biaya penanganan COVID-19 2020 ya, yaitu 695,2 triliun. Triliun, oke. Dan untuk perlindungan sosial, itu ada 200 triliunan. Makanya saya bilang tadi, kasus Bansos itu cuma 6 triliun. Oke, kecil sekali. Bagaimana dengan yang lain? Itu ujian sebenarnya bagi KPK sebenarnya. Meskipun kita tidak bisa bilang juga, ya semuanya seratusan triliun itu korupsi. Semuanya nggak bisa juga. Iya, iya. Tapi lebih waspada. Kita juga mewanti-wanti, jangan kemudian begitu ada muncul ini, lalu diredam, agar tidak muncul kasus yang lain secara kompak juga ya. Menjadikan ini korupsi berjamaah yang kemudian dalam kondisi bencana ini ini penting untuk kita lihat agar tidak hilang begitu saja. Jadi hanya menjadi manuver politik, khususnya yang kemudian sedang bergulir di Pansus. Pansus ya. Kita kan partisipatif dan tersebut. Iya, meskipun dimungkinkan rapat tertutup ya. Tapi jauh lebih baik terbuka agar tidak ada dusta di antara. Kalau memang ini banyak penyimpangan, saya pikir ini jadi awal saja untuk kita melihat praktik yang hampir serupa di tempat lain mungkin, termasuk juga di sektor-sektor lain. Itu saja, kita tutup. Becelor semua, terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih, Ibu Pebri. Terima kasih.